Pada video tutorial ini akan dijelaskan menaik cara mengelola overtime planning pada Talenta. Fitur perencanaan lembur karyawan ini dibuat untuk membantu Anda dengan role super admin atau admin untuk merencanakan tugas lembur atau overtime dengan sistem approval. Selain itu, melalui fitur ini Anda juga dapat menugaskan overtime kepada karyawan jauh hari sebelumnya. Karyawan pun juga dapat melakukan klaim atas tugas overtime yang diberikan. Sebelum mempelajari cara mengelola overtime plan, Anda perlu mempelajari cara mengaktifkan fitur ini terlebih dahulu. Simak penjelasannya pada segmen berikut. Masuk ke menu Company Settings. Pada menu Settings Time Management, klik Overtime di sini. Lalu klik tab ini. Centang Enable Overtime Planning untuk mengaktifkan fitur Overtime Planning. Dan opsi Allow Overtime Request Without Planning akan muncul di bawahnya. Opsi ini dapat Anda centang jika Anda memperbolehkan karyawan untuk membuat request overtime tanpa adanya overtime planning dari Anda. Centang untuk mengaktifkannya. Perlu Anda ketahui jika Anda tidak mencentangnya, maka karyawan tidak dapat melakukan request overtime tanpa adanya overtime planning yang merupakan acuan. Setelah overtime planning diaktifkan, maka Anda dapat mulai membuat overtime plan baru. Tidak hanya mengaktifkan overtime plan pada Time Management Settings sebelum membuat overtime plan baru, pastikan Anda telah mengatur approval pada ISS Settings. Di mana Anda dapat membedakan jalur approval untuk proses overtime planning dan proses overtime claim-nya. Pada halaman utama talenta, masuk ke menu Time Management lalu klik Overtime. Klik tab ini. Lalu klik tombol ini. Maka Anda akan diarahkan ke halaman berikut, di mana Anda dapat mengisikan informasi yang dibutuhkan di kolom-kolom yang masih kosong. Isikan tanggal overtime yang akan di-assign ke karyawan di sini. Isikan deskripsi overtime apabila diperlukan. Jika Anda perlu untuk mengirimkan rincian overtime plan ini kepada supervisor atau karyawan lainnya, Anda dapat menambahkan namanya di sini dan pilih namanya. Kemudian, pada halaman kosong ini, Anda dapat melengkapi siapa saja karyawan yang ditunjuk untuk melakukan overtime. Klik tombol ini untuk memunculkan sidebar guna menentukan karyawan yang Anda tugaskan overtime. Klik pada nama karyawan, maka nama tersebut pindah ke Daftar Employee Selected. Anda dapat menggunakan search bar untuk mencari nama karyawan secara langsung. Anda juga dapat memanfaatkan filter untuk mempercepat pencarian berdasarkan kategori tertentu. Contohnya, filter berdasarkan kategori organization atau divisi di mana Anda dapat memilih salah satu divisi seperti ini. Klik tombol ini untuk memfilter nama karyawan. Pilih nama karyawan yang telah terfilter agar berpindah ke Daftar Employee Selected. Jika nama-nama karyawan yang terpilih sudah sesuai, klik tombol Submit. Maka, nama-nama tadi akan muncul pada daftar ini. Anda dapat memeriksa kembali nama-nama karyawan yang terpilih di sini. Anda dapat mengunduh atau menginput data karyawan secara massal. Klik ini untuk mengunduh informasi karyawan yang telah Anda pilih di dalam spreadsheet seperti ini. Anda dapat mengisi data-data di sini secara massal. Jika sudah selesai, maka Anda dapat klik ini untuk membuka halaman import. Perlu Anda ketahui, format file harus dalam .xlsx dengan saiz maksimal 10 MB dan data yang dapat Anda unggah sekaligus maksimal 500 nama karyawan. Klik ini untuk mengimport data tersebut ke dalam daftar. Masukkan kata kunci di sini apabila Anda ingin mencari nama atau ID karyawan tertentu. Klik ini untuk melihat daftar karyawan yang telah dipilih dan mengelola kembali seperti menghapusnya atau menambahnya. Selain menginput overtime plan secara massal menggunakan file Excel, Anda juga dapat mengatur overtime plan satu per satu pada daftar nama karyawan. Di mana akan terdapat dua tipe daftar overtime berdasarkan shift kerja atau day off. Berikut adalah daftar overtime yang diberlakukan pada karyawan dengan shift kerja, office hour pada hari yang dipilih. Centang nama-nama karyawan untuk menghapus nama karyawan secara massal. Tentukan durasi-durasi overtime sebelum shift jika ada di sini. Tentukan durasi-durasi istirahat sebelum shift jika ada di sini. Tentukan durasi-durasi overtime setelah shift jika ada di sini. Tentukan durasi-durasi istirahat setelah shift jika ada di sini. Anda dapat klik ini jika ingin menghapus nama karyawan pada daftar satu per satu. Sedangkan selanjutnya adalah daftar overtime yang diberlakukan ke karyawan pada saat day off, seperti hari libur nasional. Anda akan mendapatkan pop-up information seperti ini jika Anda mengubah tanggal ke hari day off. Klik tombol ini untuk menghilangkan pop-up tersebut. Daftar day off berbeda dengan work shift. Di sini terdapat schedule in atau jam masuk kerja, dan schedule out atau jam selesai kerja. Serta break yang harus Anda isi. Centang nama-nama karyawan untuk menghapus nama karyawan secara massal. Tentukan waktu karyawan memulai overtime pada saat day off di sini. Tentukan waktu karyawan menyelesaikan overtime pada saat day off di sini. Tentukan durasi istirahat karyawan yang overtime pada saat day off di sini. Klik ini untuk menghapus nama karyawan pada daftar satu per satu. Jika informasi yang diisi pada form overtime plan sudah sesuai, pilih save. Anda juga dapat memilih save and create new apabila Anda ingin menyimpan overtime plan ini dan membuat overtime plan baru. Atau klik ini untuk membatalkan plan. Setelah overtime baru dibuat, maka Anda akan diarahkan ke halaman ini. Halaman ini merupakan indeks overtime planning yang menampilkan informasi berdasarkan pengelompokan plan overtime yang telah dibuat sebelumnya. Karena sebelumnya Anda menugaskan karyawan untuk overtime pada hari libur nasional di bulan Desember 2023, maka pilih bulan Desember di sini. Data overtime plan muncul seperti berikut. Klik ini untuk membuka halaman panduan sekilas tentang halaman overtime planning. Masukkan kata kunci di sini apabila Anda ingin mencari nama atau ID karyawan tertentu. Klik ini untuk membuka pop-up ini. Di sini berisi informasi siapa saja karyawan yang di-assign pada overtime plan tersebut. Deskripsi overtime plan dapat Anda lihat dengan mengarahkan kursor di sini. Selain itu, untuk menampilkan halaman rincian overtime plan, Anda dapat klik tombol ini. Pada halaman ini terdapat rincian overtime plan setiap karyawan, termasuk status approval planning-nya. Anda dapat menjentang nama-nama karyawan untuk melakukan action cancel overtime massal. Atau klik tombol ini untuk melakukan cancel overtime secara satuan. Perlu Anda ketahui, tindakan cancel overtime hanya dapat dilakukan jika overtime belum di-claim atau direalisasikan oleh karyawan. Selain cancel overtime, Anda juga dapat melihat detail overtime plan karyawan tersebut dengan klik ini pada action. Maka pop-up rincian muncul. Di sini Anda dapat mengawasi status approval overtime plan. Tertera bahwa overtime plan masih menunggu approval dari karyawan dengan nama ini. Perlu Anda ketahui, jalur approval overtime dan ada tidaknya approval berbeda-beda. Sesuai dengan pengaturan yang telah dirancang oleh super admin. Jika statusnya masih pending, Anda perlu menunggu hingga pengajuan ini di-approve. Dan statusnya berubah menjadi approve untuk berlakunya overtime ini. Setelah di-approve, maka nantinya karyawan akan mendapatkan pesan assignment overtime. Melalui pesan notifikasi tersebut, karyawan kemudian dapat melakukan klaim overtime yang ditugaskan. Selain halaman indeks overtime planning, Anda juga dapat melihat indeks employee pada halaman time management overtime. Klik ini untuk menampilkan daftar dalam jangka waktu tertentu, misalnya September 2023. Maka, daftar yang ditampilkan merupakan dalam tampilan daftar keterangan employee. Di dalam table, Anda dapat melihat bermacam-macam informasi, termasuk status planning approval-nya dan status klaim oleh karyawannya. Klik ini untuk memfilter daftar berdasarkan kategori seperti branch, employment status, organization, job position, atau level. Klik ini untuk menyesuaikan informasi apa saja yang ingin ditampilkan pada daftar. Klik ini untuk mengekspor daftar ke dalam format spreadsheet. Klik ini untuk membuka panduan sekilas tentang halaman overtime planning. Masukkan kata kunci di sini apabila Anda ingin mencari nama atau ID karyawan tertentu. Klik tombol ini, lalu ini untuk menampilkan opsi view detail untuk melihat rincian informasi karyawan tersebut. Maka, pop-up berikut muncul. Di sini, Anda dapat mengawasi status approval overtime plan. Tertera bahwa overtime plan telah di-approve dan sedang menunggu klaim dari karyawan yang telah ditugaskan. Perlu Anda ketahui, jalur approval overtime dan ada tidaknya approval berbeda-beda sesuai dengan pengaturan yang telah dirancang oleh super admin. Dan karyawan dapat melakukan klaim overtime apabila status overtime plan approve. Selain itu, pada actions, Anda juga dapat melakukan cancel overtime secara satuan untuk membatalkan overtime planning karyawan tersebut. Pop-up konfirmasi muncul dan klik ini untuk melanjutkan aksi cancel overtime. Demikian tutorial cara mengaktifkan overtime plan, membuat overtime plan baru, dan mengelolanya. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Talenta Guidebooks. Di sini, Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur talenta lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Terima kasih telah menonton!